Intro Hari ini kita akan belajar matematika lagi ya Pada tema 2 ini kita akan belajar Pembulatan dan penaksiran Apakah anak-anak sudah mengetahui Apa yang dimaksud dengan pembulatan dan penaksiran? Yuk kita tonton videonya Nah, pembulatan Pembulatan bilangan dilakukan kepada Puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat Tentunya kalian sudah mengetahui Mana-mana posisi yang sebagai puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat Sudah pasti di kelas sebelumnya Kalian sudah mempelajarinya Untuk letak-letak bilangan Langkah-langkah pembulatan bilangan Yang pertama adalah Perhatikan angka pada tempat satuan, puluhan, dan ratusan Yang kedua Yang kedua, jika angka satuan, puluhan, atau ratusan, kurang dari lima Maka bilangannya harus dibulankan ke bawah Yang ketiga, jika angka satuan, puluhan, atau ratusan, lebih dari lima Maka, bilangan tersebut dibulankan ke atas Nah, angka yang lebih dari lima adalah Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Oke Nah, kita masuk ke contoh soal Contoh yang pertama Pengbulatan ke puluhan terdekat Nah, bulatkan 154 ke puluhan terdekat Jawab Harus kalian ingat dulu Karena ini perintahnya dibulatkan ke puluhan terdekat Maka, yang harus kalian lihat dengan teliti adalah Angka satuannya Lihat angka satuannya 154 Yang menjadi satuannya adalah angka empat Angka lima sebagai puluhan Angka satu sebagai ratusan ya, anak-anak Nah, karena kita melihat satuannya Ingat lagi Nol sampai empat Mempunyai syarat pembulatan ke nol Syarat yang selanjutnya Lima sampai sembilan Pembulatannya menjadi sepuluh Karena ini empat Yuk, kita kerjakan Jadi, seratus lima puluh empat Satuannya adalah empat Berarti menggunakan persyaratan yang pertama Atau nol sampai empat Pembulatannya menjadi nol Jadi, seratus lima puluh empat Dibulatkan menjadi seratus lima puluh Angka empatnya berubah menjadi nol Nah, paham atau belum? Kita teruskan lagi ya Sekarang, pembulatan ke ratusan terdekat Contoh soalnya Nah, bulatkan ke dua ratus lima puluh sembilan Ke ratusan terdekat Tadi sudah puluhan, sekarang ratusan Harus diingat Kalau ratusan terdekat Yang dilihat adalah puluhannya Puluhannya Yang sebagai puluhan yang mana? Sembilan sebagai satuan Lima sebagai puluhan Dua sebagai ratusan Lihat puluhannya Syaratnya Nol sampai empat Pembulatan menjadi nol Lima sampai sembilan Pembulatan menjadi seratus Nah, jadi Dua ratus lima puluh sembilan Tadi berapa ya puluhannya? Ya, tepat Puluhannya adalah Angka lima Nah, maka Menggunakan persyaratan yang mana? Yang nol sampai empat Atau lima sampai sembilan Betul Yang lima sampai sembilan puluh sembilan Pembulatannya seratus Menjadi Dua ratus lima puluh sembilan Menjadi tiga ratus Karena ini lima Kita harus merubahnya Menjadi pembulatan yang seratus Berarti dua ratus Sama saja ditambah seratus Contoh yang selanjutnya Pembulatan ke ratusan Terdekat Contoh soal Bulatkan Dua ratus lima puluh sembilan Ke ratusan Terdekat Perhatikan ya Anak-anak Sembilan sebagai Satuan Lima sebagai Puluhan Dua sebagai Ratusan Terus Jawab Yang kita lihat Dalam pembulatan Keratusan Adalah Angka puluhannya Nah Syaratnya Nol sampai empat Pembulatan ke nol Lima sampai sembilan Pembulatan ke seratus Nah Tadi Puluhannya Yang mana ya Dua Lima Atau sembilan Jadi Ya Puluhannya Adalah Lima Maka Menggunakan persyaratan Yang mana Menggunakan Persyaratan Lima Sampai sembilan Pembulatannya Menjadi Seratus Lima Sampai sembilan Pembulatan Ke seratus Maka Dua ratus lima puluh sembilan Berubah Menjadi Tiga ratus Kita Rubah Ya Dua ratus lima puluh sembilan Menjadi Tiga ratus Yang terakhir Adalah Pembulatan Keribuan Terdekat Contoh soalnya Bulatkan Empat ribu Lima ratus Enam puluh tujuh Keribuan Terdekat Jawab Lihat Ratusannya Yang harus kita lihat Adalah Angka ratusannya Tujuh Sebagai satuan Enam Sebagai puluhan Lima Sebagai Ratusan Empat Sebagai ribuan Nah Berarti kita Harus ingat Lihat angka yang mana Nol sampai empat Pembulatannya ke nol Lima sampai sembilan Pembulatannya Ke seribu Jadi Empat ratus Lima Empat ribu Lima ratus Enam puluh tujuh Yang kita lihat Adalah Ratusannya Angka Lima Maka Menggunakan Persyaratan Yang Lima sampai sembilan Pembulatannya Menjadi Seribu Maka Empat ribu Lima ratus Enam puluh tujuh Dibulatkan menjadi Lima ribu Sama saja Empat ribunya Ditambah Seribu Ya anak-anak Kalau ustadah Mengganti Angka lima Menjadi Angka dua Berarti Angka lima Enam Dan tujuh Kita ganti Nol semua Pembulatannya Menjadi Empat ribu Ya Nah Nanti Kalian bisa Mempelajarinya Lagi Di buku Untuk Lebih Jelasnya Lagi Banyak Berlatih Ya Kita Masuk Ke Materi Yang Selanjutnya Yaitu Penaksiran Nah Cara Menaksirkan Gimana Langkah-langkah Yang pertama Lakukan Pembulatan Setiap Bilangan Ke Puluhan Ratusan Atau Ribuan Terdekat Kita Sudah Melakukannya Yang Kedua Hitunglah Hasil Operasi Hitung Bilangan Yang telah Dibulatkan Contoh Penaksiran Taksirkan Ke Puluhan Terdekat Soalnya 378 Dikurangi 192 Ditambah 285 Kira-kira Berapa ya Nah Sudah Muncul 7 Pastilah Syarat Yang 5 Sampai 9 Berarti Berubah Menjadi Naik Atau Tambah 10 Berarti 380 Terus 192 Kita Lihat Angka 2 Karena Kepuluhan Berarti Lihat Angka Satuan Jadinya Pakai Syarat Yang 0 Sampai 4 Jadinya 0 Berarti 190 Ditambah Nah Ini Angka Satuannya 5 Berarti Kita Naik Jadi 290 Kita Jumlahkan 380 Kurangi 190 190 Ditambah 290 Jadi Jawabannya Adalah 480 Oke Sekarang Taksirkan Ke Ratusan Terdekat Kalau Ratusan Terdekat Berarti Kita Lihat Angka Puluhannya 378 Dikurangi 192 Ditambah 285 Kira-kira Berapa Kalau Ditaksirkan Ke Ratusan Terdekat Nah Ini Angka 7 Berarti Naik Menjadi 400 Ini Puluhannya 9 Berarti Naik Menjadi 200 Ini 8 Berarti Naik Juga Menjadi 300 400 Dikurangi 200 Berapa Ya 200 Berarti 200 Ditambah 300 Adalah 500 Jaraknya Tidak Terlalu Jauh Antara 480 Dan 500 Sekarang Contoh Penaksiran Yang Lain Ada Taksirkan Kepuluhan Terdekat 3133 Dibagi 111 Kali 89 Kira-kira Kalau kita hitung Tanpa menggunakan penaksiran Pastilah Butuh waktu yang lama Coba Kita ingat-ingat Kalau Menaksirkan Kepuluhan terdekat Kita lihat Angka satuannya Nah 330 Karena 3 Menjadi 0 111 Satu Juga berubah Menjadi 0 Ya Nah Ini angka 9 Berarti Naiklah 10 Jadinya 90 330 Dibagi 110 Gampang Sekali Ya Betul 3 3 Dikali 90 Pastilah 270 Yeay Sekarang Taksirkan Kepuluhan terdekat 333 Dibagi 111 Kali 89 Taksirkan Nah Ini karena Puluhannya Angka 3 Berarti Menjadi 300 Ini angka 1 Menjadi 100 8 Berarti Menjadi 100 Nah 300 Bagi 100 3 3 Kali 100 Pastilah 300 Berarti Penaksirannya Adalah 300 Ya Anak-anakku Sekian Pembelajaran Dari Ustada Semoga Kalian Bisa Memahami Materi Pembulatan Dan Penaksiran Selamat Mengerjakan Latihan Soal-soal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran